Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia. Semoga semesta memimpin kamu, mengarahkanmu kemana seharusnya kalian bisa meraih bahagia, bisa meraih keberkanan rejeki, bisa meraih cinta, bisa memperdalam spiritualisme kamu, pemahaman tentang kehidupan, dan juga meraih pencerahan. Nah, tema kali ini adalah tentang pesan dari para entitas penjagamu, dari Spirit Guide Mew, untuk suatu hal yang bisa saja akan kamu hadapi, atau yang sedang terjadi, atau yang sudah berlalu juga bisa. Karena namanya pembacaan Tarot, ini pembacaan umum, dan bisa menarik energi kemana kencangnya, nanti energi ini mengarah, pastinya sesuatu yang aku tadi tegaskan, untuk raihan bahagiamu, raihan cintamu, raihan rejekimu, untuk kedalaman spiritualismemu. Oke, aku siapkan dua pal, ya, lovelies, pal satu, ini aku siapkan, sodalite, ya, tuh, pal kedua, ini rondonite, ini pink, ya, ada pink-nya, nah, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, ya, disarankan kalau mau lebih detail ke persona reading, di mana nomor WhatsApp-nya nanti banyak lewat, ya, nah, di nomor WhatsApp tersebut, kamu bisa kirim pesan, nanti diarahkan untuk, mau mana nih kamu, mau yang praktis banget, rata-rata hari itu dibacakan, ya, ada hasilnya di voice note, ada 1, 2, sampai 3 pertanyaan, tapi bisa juga lebih, itu tergantung kamu, enaknya gimana, ya, kalau penunggu itu cuma beberapa jam, karena, misalnya, ada yang ngantri, kalau nggak ada antrian, langsung dibacain saat itu juga, nah, yang lainnya ada voice call, via WhatsApp, ada video call, nah, kalau itu kan, harus nunggu kamu sama aku yang ada waktu, ya, oke, sekali lagi nih, karena pembacaan umum, kamu boleh pilih dua-duanya, mau pilih salah satu, mau nggak, mau pilih dua-duanya, mau nggak, mau pilih dua-duanya, mau nggak, bagi kalian yang belum bisa mutusin, mau pilih yang mana, kamu post aja videonya, ya, lovelies, sampai ketemu nanti di pile yang kalian pilih, pile stamp-nya ada di box deskripsi, ini di menit keberapa, ini juga di menit keberapa, ya, bye Halo, pile 1, tadi kamu pilih, saw the light, ya, ini yang warnanya biru, ada coklatnya, ya, oke, kita akan lihat mengenai pesan dari para entitas penjagamu, untuk raihan bahagia, cinta, untuk raihan, kena lemah spiritual juga, bisa, ya, oke, kita buka aja, ya, oracle-nya udah aku siapkan, sebelum nanti aku buka tarot-nya, ya, lovelies, hmm, ada wound, ada abuse, ya, abuse, ini coklat warnanya, ini biasanya kategorinya itu luka, ya, sebentar, ya, lovelies, hmm, 14, abuse, oke, ya, jadi disini kartu abuse ini, ya, dari sacred feminine oracle, ini mengatakan bahwa kamu tuh harus nyadarin gitu loh, bahwa ada luka di kamu, luka ini bisa dari masa lalu, ya, a wounded self can originate from your past, but may also be in your cellular memory through the collective unconscious or ancestral trauma, bisa saja juga dari trauma masa lalu, ada, ya, aku pernah baca buku seseorang datang ke hipnoterapi, yang dimana dia tuh kayak takut banget kena air, ternyata dilihat di masa lalunya dia pernah tenggelam, gitu, terus si dia juga sama suaminya itu kayak karmik gitu loh, terus kayak saling cinta, koneksinya kuat, tapi konfliknya gak berhenti-berhenti, yang dilihat ternyata si suaminya ini dulu musuhnya, ya, jadi di perang ini dulu si ceweknya ini cowok, gitu loh, jadi mereka bunuh-bunuhan yang terbunuh si ceweknya, jadi di kehidupan sekarang untuk kayak melunasi karma, yang satu jadi cewek, satu tetap jadi cowok, mereka ketemu, koneksinya kuat, karena untuk kayak ngelunasin karma, gitu loh, nah, ini sekali lagi kita bahas abuse, jadi disini kamu harus menyadari bahwa ada luka di hidupmu, ada luka di hidupmu, yang antara sadar gak sadar, pastinya ini kayak ngebebanin kamu ya, kayak ibaratnya kamu tuh harusnya jalan 50 km per jam atau malah lebih, kamu kayak terhambat gitu loh, karena ada luka disini, ada forgive, nah, luka itu bisa saja karena, karena ya, ini paling aku pilih juga loh, terus terang ya, karena belum memaafkan diri sendiri, itu satu, belum memaafkan, mungkin di kejadian sekarang, kamu belum memaafkan orang-orang yang pernah menjatuhkanmu, orang-orang yang melukai kamu, ini bisa kekasih, bisa pasangan, bisa teman bisnis, bisa orang-orang yang ngejatuhin kamu, siapapun itu, bisa keluarga juga bisa, forgive, maafkan, sudah maafkan apa, melepaskan, gitu loh, please, ya, apalagi kalau punya dendam, ya, dendam yang dulu, ini orang menjatuhkan, pasti kamu kayak ada greget dong, kesel dong, kayak pengen ngeliat dia juga punya karma gitu ya, karma yang dijatuhkan ke mereka ini, apa sih, kayak pengen ngeliat, tapi, ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu punya dendam, ibarat kamu menggenggam, ini barak, kamu genggam di sini baraknya, apa yang terjadi, tahan kamu luka, ini quotes dari Buddha, satu lagi ada quotes dari siapa ya, jadi gini, kalau kamu punya dendam, ibarat kamu meminum racun, dan kamu yang ingin mati itu musuh kamu, enggak ya, mati, kamu sendiri, nah itu, forgive, forgive, ini kencang banget, memaafkan, ya, susah memang, apalagi orang itu menjatuhkan kamu ke titik dasar, ke titik terendah kamu, aku nangkap energi sedih di sini, ya, sedih yang aku rasakan, karena mungkin kamu merasa enak banget dia dimaafkan, tapi itulah cara semesta agar kamu belajar melepaskan, karena dengan melepaskan, memaafkan, yang terbebas siapa, kamu, kamu, di imagine ini, ada, may you look beyond what you can be seen, jadi, nanti, ya, kalau aku lihat di sini, ya, coba kita lihat belakangnya pun, ini ilustrasinya ada yang, ini, ilustrasinya mengatakan tentang melepaskan, letting go, ini tentang moving forward, maju kamu ke depan, nanti, apabila, ya, kamu melepaskan dan mengenali ternyata ada luka, ada luka itu belum sembuh, mungkin kamu merasa, ah, udah, udah lewat, mungkin kamu merasa, ah, gue gak dendam, gitu, ya, tapi mungkin luka itu masih ada, untuk disadari, di, maafkan, dirimu sendiri, ya, jadi, di sini juga, bisa saya, kamu merasa, kamu menyalahkan diri di sini, kamu merasa, gue bego banget sih, gue bodoh banget, mau di, buat bucin, ya, kalau ini tentang cinta, mau ditipu sama dia, padahal kamu niatnya nolong, gitu, loh, bukan kamu niatnya yang bodoh, bukan kamu niatnya yang bodoh, ya, tapi kamu tulus, terlalu tulus, kamu belum punya pagar, bisa saja sekarang ini semesta menemukan pagar dirimu, mendalamkan kedewasaanmu, mendewasakan kamu, dan, apa ya, kayak, ngebentuk spiritualitas, spiritualisme kamu lebih dalam, pesannya sih simpel, ya, kenali ada luka, masih ada luka, kamu bisa maju ke depan, tetap maafkan yang di belakang, maafkan, coba kita lihat ke depan, ya, apa yang terjadi, ke depannya, anugerah apa sih, karena setiap kejadian pasti ada anugerah, ya, atau kita lihat apakah ada pesan lagi, oke, untuk file 1, aku pakai dari Paulina Tarot, ya, Oops, bentar ya, lo, please Oops, bentar ya, lo, please Tuh, forgive Forgive Kamu pergi aja dari situasi yang kamu gak bisa kontrol, dari satu situasi yang memang itu bukan untukmu, bisa saja kejatuhan ini, kamu memang harus meninggalkan suatu situasi di mana kamu harus pergi dari suatu cinta yang dulu pernah kamu genggam erat, dari suatu kondisi di mana dulu kamu punya kedudukan di perusahaan, di pemerintahan, apa, di suatu komunitas, tinggalkan, ya, seperti aku lihat di delapan piala ini, Kamu akan disertai oleh para penjagamu di sini, ya, yang datang ke intuisimu, mungkin juga kamu banyak pertanda datang ke kamu dari intuisi terutama yang datang ke kamu, ya, bahwa hal ini udah kamu gak bisa kontrol, dan emang kamu merasa udah harus dilepaskan, mungkin juga pertandanya datang dari banyaknya kamu lihat tangka kembar, dari, mungkin ada orang juga yang teman, sahabat, saudara yang mengatakan bahwa tinggalin aja, gitu ya, Nah, seperti itu, seperti itu, King of Swords, Knight of Pentacles, oops, sorry, aku ambil, oh, Knight of One, hmm, Knight of Pentacles, Backorder deck-nya dong, Six of One, success, sebelakannya juga ada The Lovers, ya, oke, 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 lovely, sebentar ya, aku atur dulu, biar, eps, kelihatan semua, Nah, jadi, pesannya tuh ya, dari entitas penjagamu ini, agar kamu Mengenali luka itu, ya, tapi ketika kamu udah memaafkan, dan kamu udah melepaskan, tapi bisa saja memaafkan, ini bukan berarti kamu harus terus bergaul sama orang yang menjatuhkanmu, terus deket, enggak, ada pagar di sini, Knight of Swords, kamu bisa jaga diri kamu, Jadi, tidak lagi menerima energi orang-orang yang hanya maunya aja ketika deket dengan kamu, hanya mau happy-nya aja sama kamu, hanya mau keuntungan aja sama kamu, tapi tidak berbagi suka dan duka ke kamu, malah menjatuhkanmu, ya, seperti itu yang aku lihat di sini, Nah, hikmahnya yang ke depan adalah kedewasaan, kalau aku lihat di sini, kedewasaan, kamu udah punya timing sekarang, ya, mungkin kamu udah, apa sih namanya, circle kamu tuh udah mengecil, jadi kamu, seperti aku lihat di sini, Punya circle yang lebih kecil, tapi mereka memenuhi kamu, tapi mereka lah yang support kamu, aku lihat di sini banyak energi, ada Knight of Pentacles, ada Knight of One, artinya kamu kedatangan orang-orang yang, mereka ini keluarga jiwa, mereka ini keluarga jiwa, ini bisa sahabat, bisa orang baru, bisa orang lama, bisa juga saudara, ya, ayah, ibu, Yang mereka tuh support kamu banget, kalau aku lihat di sini, dan mereka membuat kamu fokus ke, kamu, kamu meraih lagi kontrol hidupmu, seperti digamarkan 8, Air of Coin ini, cantik banget ya, ilustrasinya, Kamu fokus ke apapun yang kamu lakukan, Energy kamu mulai positif, kalau aku lihat, ya, ada Knight of One, Kamu akan melesat, Dan meraih sukses di hidupmu, kalau aku lihat di sini, Kamu seperti, apa ya, Burung, apa tuh namanya, Raises from the ashes, ya, Yang mana dari abu tuh, kamu terbang, Melesat, Dan orang akan nyangka, kamu bakal, Setinggi itu terbangnya, Bakal melampaui apa yang mereka, Nggak duga, jadi, duganya tuh, Kamu, mereka menduga kamu kayak, Lemah, bisa dihancurkan, ya, Tapi enggak dong, kamu meraih sukses, ya, The Knight of Pentacles ini, bagi kalian yang merasa, Rezeki kalian kok kurang bagus, ya, Kayak, apa sih namanya, Agak sulit, Tapi yang aku lihat di sini, ya, Imagine, ini adalah pesan juga untuk bermanifestasi, Uang juga akan datang, Kestabilan akan datang kepadamu, Dan ada sukses di sini, ya, Apapun yang kamu lakukan, Sukses ini apa, Kamu meraih lagi kontrol hidupmu, Kamu jadi diri sendiri, Kamu kenal dirimu sendiri, Kamu tahu arti hadirnya orang-orang, Dan arti hadir kamu di mereka, Jadi, ketika kamu merasa dijatuhkan dulu, Tapi kamu berbuat baik ke mereka, Ya, itu memang udah, Apa ya, Udah, Apa yang harus kamu lakukan, Toh tidak berbuat, Toh tidak, Tidak ada jeleknya berbuat baik, Tapi apa yang kamu tuai kebaikan, Ini sukses ke kamu, Nah, tadi kan, Di back order decknya, Aku lihat ada The Lovers, Keseimbangan hidup akan datang kepadamu, Kalau aku lihat, ya, Keseimbangan hidup akan datang kepadamu, Bagi kalian sehingga, Bisa saja di kedatangan jodoh, Gitu, ya, Nah, di lain sisi, Aku lihat ketangguhan itu ada di kamu, Terpaan hidup yang datang kepadamu, Menjadikan kamu kuat, Yang tidak membuatmu mati, Menjadikan kamu kuat, Itu yang aku lihat, Badei-badei yang menerpa kamu, Kamu terlah, Apa ya, Justru, Menjadi seorang nahoda kehidupan yang handal, Nahoda yang handal, Nahoda yang pernah melewati badai, Kalau gak lewati badai, Ya, Biasa saja kali, Gitu kan, Nah, Itu kamu, Gitu, Lovelies, Jadi, Artinya juga di imagine ini, Sekali lagi, May you look beyond what you can be seen, Kamu akan menjemah menjadi, Kamu juga gak nyangka, Kamu akan menjadi orang sekuat, Setangguh, Sesukses itu, Gitu ya, Lovelies, Aku lihat kamu kenceng di energi, Gemini, Gemini, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Eh, Sorry, Virgo, Scorpicon juga ada, Pastinya karena ini pembacaan umum, Semua ada, Gemini, Libra, Aquarius juga ada, Ya, Lovelies, Terima kasih banyak, Ruat terbaik untuk kalian, Bye, Bye, Kamu pilih, Rondonite, 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 Nah ini adalah tentang pesan dari para entitas penjagamu, Untuk situasi di mana, Ini untuk kelehan bahagia, Untuk kelehan cinta, Untuk kedalaman spiritualis, Spiritualismemu, Ya, Oke, Untuk kedewasaanmu, Kita lihat, Di oracle-nya ya, Kita buka aja, Semua, Oh, Ini udah aku buka, Presence, Fluid, Oke, Hmm, Coba aku baca, Guidebook-nya, Buku penuntunnya, Untuk, Oracle, Dari, The Sacred, Feminim Oracle, Ini tuh agak, Complicated ya, Lovelies, Karena, Dia ini, Ada, Kayak semacam, Nah, Kayak gini, Archetypes-nya, Ada kategoris-nya, Nah, Kita lihat, Apakah ini, Luka, Relationship, Shadow, Atau chakra, Atau self-knowledge, And expression, 34, Ya, Ini aku udah tandain, Demanding, Eh, Hmm, Ada shadow work kamu, Oke, Oke, Jadi, Di sini, Kartu ini, Mengundang kamu, Untuk, Bekerja, Menyeimbangkan, Shadow work kamu, Ya, Seperti itu, Ada negatif karakter, Yang harus kamu, Bukan untuk dibuat, Bahwa, Aduh, Gue ini orangnya kok, BT-an sih, Aduh, Ini orang, Gue ini kok orangnya, Kelas kepala banget sih, Gitu kan, Gak buat untuk, Suatu penghakiman, Ya, Seperti itu, Tapi untuk lebih mengenali, Dan untuk, Kayak, Meminimalisir, Yang kamu merasa, Itu jelek, Gitu ya, Nah, Di sini kan dikatakan, You can be too detached from, Or lack compassion for other people, Jadi, Di sini, Kamu harus, Kayak ngebuka diri, Demanding ini ya, Ngebuka diri, Untuk suatu, Situasi, Atau kepada orang-orang, Dan melihat, Kamu seutuhnya, Bahwa ada sisi kamu, Kamu ini layak dicintai, Bahwa kamu ini, Loving gitu loh, Ya, Seperti itu, Nah, Di sini kan bisa dikatakan, Kamu orangnya keras kepala, Ya, Kayak, Tertutup gitu loh, Kalau aku lihat, Kritik kamu, Mengeritik ya, Critical gitu orangnya, Kaku kamunya, Ya, Seperti itu, Jadi, Di sini juga, Untuk lebih, Pesannya dari para, Entitas penjagamu, Untuk lebih menikmati hari ini, Nah, Kamu ini bisa saja, Terjadi, Ya, Kenapa kamu kayak, Kaku, Kenapa kamu kayak, Tertutup, Kenapa kamu kayak, Keras kepala, Kenapa kamu kayak, Apa ya, Keras ya, Gitu loh, Orang tuh melihat, Kamu keras, Kamu juga mungkin, Merasa seperti itu, Karena apa, Ini, Sorry, Aku lihat, Di fluid ini, Ini kok pernah, Ada suatu hal, Yang membuat kamu, Traumatis, Ini juga, Ombaknya besar, Pernah kamu, Ada di suatu titik kehidupan, Kamu, Dilanda suatu, Badai kehidupan, Ya, Yang namanya, Badai kehidupan, Tidak menyenangkan, Membuat kamu, Terjatuh, Jadi, Kamu kurang percaya sama orang, Kamu memberikan cinta, Yang dibalas, Misalnya, Pengkhianatan, Itulah yang membuat kamu, Seperti ini sekarang, Tapi, Disini, Energy mengatakan, Untuk lebih mengalir, Ada fluid, May you shift, And transform, Hal ini, Memang membuat kamu, Bertransformasi, Menjadi orang yang, Lebih tertutup, Kaku, Keras kepala, Tapi apa yang, Sebenarnya, Terjadi, Nantinya, Adalah, Kamu bertransformasi, Menjadi orang yang, Lebih baik, Masih loving, Masih pengasih, Masih pemberi, Masih ada ketulusan, Tapi kamu punya pagar, Untuk dirimu sendiri, Tidak membiarkan orang-orang, Yang hanya, Maunya menang sendiri, Yang mau keuntungan, Aja dari kamu, Dan pesan lain lagi, Ada hadir, Di hari ini, Tidak terlalu, Terpatri, Oleh suatu, Kejadian masa lalu, Yang malah, Ngeberatin kamu, Tidak terlalu, Fokus ke depan, Dimana, Yang kamu bisa, Nikmati adalah hari ini, Oke, Kamu punya rencana, Untuk masa depan, Tapi, Tergantung juga hari ini, Untuk menikmati, Hari ini, Dimana di sini, Ada kebahagiaan, Di hari ini, Kamu punya bahagia, Di hari ini, Kamu punya keceriaan, Di hari ini, Kamu bisa berubah, Gitu, Ya, Karena di sini, May you sense, Each shiver of the surf, Rasakan, Ombak-ombak itu, Mendinginkan kamu, Rasakan, Angin menerpak kamu, Rambut kamu, Rasakan, Kaki kamu, Menginjak, Tanaman, Atau rumput, Ya, Nah, Bisa saja juga, Apa pesan lainnya, Adalah untuk terkoneksi dengan alam, Untuk melembutkan kamu, Kamu menjadi keras, Karena suatu keadaan, Jadi, Di sini, Kamu bisa melembutkan dirimu, Ya, Coba aku lihat di tarotnya, Ya, Please, Sebentar ya, Coba aku pakai yang mana, Ya, Tarotnya, Ya, Kita pakai dari sufi tarot aja, Ya, Please, Oops, Kita bisa lihat lagi pesan lagi dari tarot ini, Atau bisa saja nanti kita lihat potensi ke depan kamu, Seperti apa, Setelah kamu mendapatkan pesan dari entitas penjagamu ini, Bagaimana potensi kamu ke depannya, Seperti itu, Bisa ya, Kita lihat ya, Love list, Son of Staff, Hmm, Oke, Ace of Swords, Coba aku buka, Tiga atau empat lagi, Ya, Aku minta tiga atau empat lagi, Oke, Oke, Four of Staff, Hmm, Oke, Oke, Two of Staff, Malika of Swords, Oke, 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 Kamu kenceng di Arias Leo Sagittarius, Gemini, Libra Aquarius, Tapi karena ini pembaca umum, Pastinya ada yang Cancer, Pesis Scorpio, Gemini, Eh, Virgo, Taurus Capricorn, Please, Oke, Kita lihat, Ke depan ya, Kamu ini, Ada energy, Son of Staff, Ada energy, Ace of Swords, Nah, Kamu tetap punya penjagaan terhadap dirimu, Emang itu tugasmu, Ya, Tapi, Nggak lupa, Kamu present, Hadir di, Saat ini, Living in the moment, Tidak terlalu meresahkan ke belakang, Tidak terlalu meresahkan ke depan, Ada four of Staff, Jangan lupa having fun, Karena, Tujuan, Kamu, Lahir di dunia ini, Selain untuk, Menjalani satu misi, Menuntaskan, Apa yang harus kamu lakukan, Ya, Ini juga harus kamu isi jiwamu, Ini, Ibarat badan kita, Fisik ya, Badan fisik, Kita kan butuh makanan, Butuh energi nih, Butuh, Konsumsi, Protein lah, Ya, Karbohidrat lah, Vitamin, Begitupun jiwa kamu, Butuh, Suatu hal dimana itu, Melembutkan kamu, Musik misalnya, Puisi misalnya, Traveling misalnya, Hang out, Dan ngomonginnya receh-receh sama teman kamu, Ya, Tidak terlalu kaku, Juga tidak terlalu, Apa ya, Terpaku untuk hal-hal yang berat aja, Di two staff ini, Untuk melihat hal-hal yang berbeda, Yang biasa kamu lakukan, Yang malah membuat kamu berat, Lakukan hal yang lain, Misalnya, Gak apa-apa kok, Kamu main game seharian, Rebahan seharian, Nonton TV seharian, Nonton Netflix seharian, Seperti itu, Ya, Oke, Nah, Aku lihat di Malika of Sword ini, Memang aku lihat penjagaan kamu, Terhadap diri kamu kuat banget, Yang mana itu, Gak masalah, Ya, Kamu memang, Seperti juga digambarkan, Si Malika ini ya, Queen, Ya berarti Malika ini, Queen, Queen of Sword ini, Kamu jaga rumahmu, Kamu jaga dirimu, Tapi jangan lupa, Kamu juga butuh kedamaian, Gitu loh, Sekali-kali, Mungkin, Penjagaan itu, Kamu kendurkan, Untuk kamu membuat dirimu, Bahagia, Kedamaian di dirimu, Coba aku tarik beberapa kartu, Ya, Dua atau tiga kartu lagi, Untukmu, Nah, Mudah-mudahan, Spirit Guide kamu, Mendoakan kamu, Mudah-mudahan, Kamu katanya, Kayak, Bertransformasi, Menjadi kamu yang lebih baik, Ya, Tuh, Dapan koin, Oke, Nah, Dalam bekerja pun, Ups, Jatuh, Dalam bekerja pun, Aku lihat disini, Nah, Ini, Mungkin gambaran kamu, Dalam bekerja pun, Nah, Apa-apa kamu have fun, Jangan terlalu serius, Pesannya sih, Lebih ke arah sana, Ya, Kalau kamu merasa ini, Nggak nyabung, Coba pilih file yang nomor satu, Ya, Lo, Fries tuh, Dan apa yang terjadi, Kamu akan mendapatkan pencerahanmu, Ya, Orang yang gak gantung, Sama orang yang, Berdiri beda, Kamu nanti punya pandangan berbeda, Bahwa kamu orangnya menyenangkan, Bahwa orang-orang, Nggak semuanya jahat ke kamu, Ada yang baik kok, Gitu, Ada yang sayang sama kamu, Nggak semuanya benci, Kamu merasa benci mungkin ya, Ada orang sayang sama kamu, Buka hatimu, Buka jiwamu, Untuk keceriaan, Untuk kebahagiaan, Untuk have fun, Untuk yang receh-receh, Monggo, Seperti itu ya, Terima kasih banyak ya, Sudah nonton, Kasih love, Kasih jempol, Bye, Bye, Bye,